Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama Deval Farah Wambisidi Di video kali ini Kita akan coba melakukan Multiple Insert Data Jadi nanti Kita akan bisa Melakukan Insert Data ke dalam Dua Table dalam waktu Sekali Melakukan Insert Data Kurang lebih Bentuknya seperti ini Ketika kita melakukan Insert Data Dia langsung masuk ke dalam dua Table yang berbeda Oke Bagaimana caranya Kita langsung aja Sebelum kita mulai Jangan lupa Kita akan tombol subscribe Like dan komen ya guys Oke langsung aja kita mulai Kita buka dulu Projek kita Oke setelah kita mulai Buka projek kita Kita masuk ke Ke dalam resource View Viewnya yang ini Oke kita akan Coba membuat Video baru Oke caranya Gampang Kita akan coba Buka web Dalam root web Oke Disini kita akan Coba membuat Root baru Namanya Customer Customer Oke Nah Customer ini Kita akan coba Membuat Controller baru Kita akan coba Membuat controller baru Di dalam folder front end Nama controller nya Kita coba buat Customer Controller Oke setelah itu tekan enter Oke setelah kita dekan enter Kita masuk ke dalam Controller nya Ini Controller Customer Controller Oke disini kita akan Mengarahkan ke dalam Controller nya Kita masukkan ke dalam Customer index Oke kita buat Name root nya Ini kita buat Name root nya Customer Oke Setelah selesai kita masuk ke dalam Customer ini Oke dalam ini Kita buat Fungsi yang baru Namanya Index Kita Masukkan ke dalam View Nah disini kita akan Coba View baru View nya di dalam Front end Kita buat Folder baru Namanya Customer Nah di dalam Customer ini Ops Sorry Salah Kita masuk dulu Oke di dalam Front end ini Kita buat Folder baru Namanya Customer Di dalam Folder customer Kita buat Folder baru Namanya Index Black .php Oke Nah ini nanti Untuk tampilan kita Oke Kita Markam ke dalam Front end Customer Index Text Oke Setelah ini selesai Nah webnya udah Kita coba buka Halaman customer Jangan lupa Kita run dulu Ops ada yang salah ya teman-teman ya Katanya disini 7 Front end customer controller Index Name customer Oke Oh iya Disini Kita lupa Methodnya Get Oke Coba kita Klik dulu Jangan lupa Di save Ini kita Dengar dulu Terus kita jalan Lintang lagi PHP Artisan Solve Oke Dia jalan Nah sebelum itu Saya akan kasih Tanjut Disini saya memakai Raffel versi 62 Versi 62 Oke Oke kita akan buka Di alaman ini Customer Masuk Ya Masuk ya Tapi alamannya kosong Karena Di dalam Views Indexing ini Kita ada kosong Oke Kita akan buat dulu Tampilannya Kita pakai BoostTrap aja ya Yang cepat Oke kita pakai ini Kempe Selamat menikmati Sampai Kain Sele Kain Kain Sampai Pet Sampai Ke Kain Kain Sampai Jangan Kain 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 Terima kasih telah menonton 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 Okay kita mulai Terima kasih telah menonton 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 Kita menonton Terima kasih telah menonton Caranya menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita menonton Setelah menonton Setelah menonton Setelah menonton Kita menonton Kita menonton Kita menonton Kita menonton Kita menonton Kita menonton Okay Kita menonton Kita menonton Menonton Kita menonton